Pemirsa menjusul adanya kekhawatiran Tim Kamannya Nasional TKN Prabowo Gibran terkait debat Capres yang diselenggarakan oleh MNC Group Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyebut keputusan penyelenggara debat ada di tangan KPU. Sementara itu asisten pelatih Kapten Timnas Amin yang juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengajak semua pihak untuk tidak mempersoalkan televisi penyelenggara yang sudah ditentukan oleh KPU. Kekhawatiran Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran akan adanya konflik kepentingan terkait debat Capres yang akan diselenggarakan oleh MNC Group disampaikan Sekretaris TKN Nusron Wahid. Nusron menyebut pihaknya sudah melayangkan surat kepada KPU terkait televisi yang menyiarkan debat Capres 7 Januari mendatang. TKN meminta KPU agar penyiaran debat tidak didominasi oleh grup televisi yang pemiliknya merupakan pihak terafiliasi dengan salah satu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Menanggapi kekhawatiran TKN Prabowo Gibran, Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Arsyat Rasid menyebut keputusan penyelenggara debat ada di tangan KPU. Arsyat menambahkan tidak ada kreativitas yang sengaja dibuat untuk condong ke salah satu paslon. Sebab TV hanya menyiarkan debat yang akan ditonton masyarakat Indonesia serta ada pihak KPU dan Bawaslu yang mengawasi saat debat berlangsung. Saya rasa semua media itu sudah berlangsung dengan menjalankan dengan sebaik-baiknya dan tadi bahwa mestinya ini kan diberikan kesempatan kepada semua media dan MNC mendapatkan gantian kan salah satu daripada penyelenggara untuk debat itu. Jadi untuk itu saya rasa sebalik lagi keputusan ada di KPU, cuma saya rasa saya mengatakan itu kan nanti ditonton itu kan langsung adalah apa yang ada di sana. Dan tidak ada apapun yang di istilahnya kreativitas apapun kita bisa lihat dari debat-debat sebelumnya. Ini adalah bagian daripada pelaksanaannya aja penyelenggaraannya. Dan di situ KPU, ada di situ Bawaslu, ada di situ, semuanya ada di situ. Alsanada disampaikan asisten pelatih Kapten Timnas sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazirul Fawait. Ia meminta semua pihak untuk tidak mempersoalkan televisi penyelenggara yang sudah disepakati sebelumnya. Evaluasi saya pikir bukan TV-nya, polanya. Biar debatnya lebih seru. Tapi tapi nggak masalah kalau emasih. Kalau itu keputusan KPU, kalau itu dan itu juga sudah disetuju oleh mayoritas, saya pikir jalan aja. Kenapa harus mencurigai MN sih? Menurut saya tidak, asal aturannya diterapkan. Debat ketiga Pilpres 2024 akan berlangsung pada tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Dalam debat tersebut, tiga calon presiden akan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Demikutan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jel